Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep rangkaian listrik. Di sini, kita harus ketahui terlebih dahulu konsepnya jika seri, susunan seri adalah seperti ini, di mana hambatannya disusun secara sejajar seperti ini. Nah berarti, untuk seri, rumusnya adalah rangkaian seri atau hambatan seri R, itu hambatan, tinggal kalian jumlakan untuk mencari R totalnya. Kemudian perlu kalian ketahui, I di seri selalu sama, tetapi I itu kuat arus, V ini beda, V itu tegangannya. Berbeda dengan paralel, jika rangkaian disusun secara paralel seperti ini, susunannya dia bercabang. Nah kemudian, kita lihat di sini, untuk mencari hambatan paralelnya kalian harus seperkan, seperti ini. Dan seterusnya, kemudian kebalikannya, I-nya beda, kuat arusnya beda, V-nya selalu sama, untuk rangkaian paralel. Dari konsep kali ini, kita cari terlebih dahulu hambatan totalnya. Bagaimana mencari hambatan total? Ini V totalnya telah kita ketahui, yaitu 80V. Bagaimana mencari hambatan total? 12 dengan 36 kita paralelkan. Berarti, 1 per RP sama dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 36. Berarti, 1 per RP sama dengan, di sini, kita samakan penyebut, 3 per 36 ditambah dengan 1 per 36. Berarti, 1 per RP sama dengan 4 per 36, berarti kita coret, RP-nya adalah 9 dengan 1-annya adalah Ohm. Berarti, hambatannya ini adalah 9 Ohm. Ini sama dengan, kemudian, di sini, berarti saya tulis 9 Ohm setelah digabungkan. 30 dengan 45 juga kita rangkai paralel, berarti 1 per RP. Di sini, untuk yang 30 dan 45, berarti 1 per 30 ditambah dengan 1 per 45. 1 per RP sama dengan, kita samakan penyebut, berarti 90. 3 per 90 ditambah dengan 2 per 90. Ini 2, berarti 1 per RP sama dengan 5 per 90. Bisa kita kecilkan, bagi 5 1, bagi 5 adalah 18. Berarti, berarti RP-nya, hambatan paralelnya adalah 18 Ohm. Berarti, ini setelah digabungkan adalah 18 Ohm. Berarti, gambarnya sekarang akan menjadi seperti ini. Saya gambar ulang. Berarti, ini gambarnya akan menjadi seperti ini. Di mana, ini setelah digabungkan, berarti ini adalah 80 Volt. Kemudian, ini 9 Ohm. Ini tetap 13 Ohm. Dan ini adalah 18 Ohm setelah digabungkan. Sekarang, 9, 13 dengan 18 ini, hambatannya diserikan. Berarti, hambatan serinya adalah 9 tambah 13 tambah 18. Hasilnya adalah 40 dengan satuannya Ohm. Nah, karena sudah tidak diapapkan lagi, berarti ini adalah hambatan totalnya. Kita punya R total dan juga V total. Berarti, kita bisa cari di atas, itu kita bisa cari I totalnya. Bagaimana mencari I total? Berarti, V total dibagi dengan R total. Rumusnya adalah seperti ini. V totalnya adalah, kita lihat, 80 dibagi dengan R totalnya 40. Berarti, I-nya, kuat arusnya, itu adalah 2 Ampere. Nah, satuannya Ampere. Berarti, ini ada kuat arus yang mengalir di sini, 2 Ampere. I totalnya. Yang ditanya adalah, perbandingan arus yang mengalir, hambatan 30 Ohm dan 36 Ohm. Berarti, kita cari terlebih dahulu yang di 30 Ohm maupun 36 Ohm. Nah, di sini cara mencarinya agak sedikit rumit. Kita lihat di sini, 9 Ohm ini dipecam menjadi rangkaian paralel. Kita lihat, rangkaian paralel apa yang sama? Rangkaian paralel yang sama adalah V. Tetapi, dari sini, I-nya 2 Ampere mengalir. Berarti, I di sini, di 9 Ohm, I-nya adalah 2 Ampere. Begitu pula di sini 2 Ampere. Begitu pula di sini 2 Ampere. Karena pada rangkaian seri, I-nya sama atau kuat arusnya sama. Berarti, kita bisa cari V pada rangkaian 9 Ohm. Rumusnya adalah I kali R. Berarti, I pada rangkaian 9 Ohm itu adalah 2, dikali R-nya adalah 9. Berarti, V-nya adalah 18 Volt. Nah, berarti, V di sini adalah 18 Volt. Kemudian, kita lihat. 18 Volt, 9 Ohm ini dipecam menjadi rangkaian paralel. Berarti, di sini, V-nya adalah 18 Volt di sini. Ini tegangannya juga 18 Volt. Nah, berarti, kita bisa cari I di masing-masing. Rumus I adalah V per R. Berarti, I di bawah, di 36 Ohm, kita bisa cari V, yaitu 18, dibagi dengan R-nya adalah 36. Berarti, I di sini adalah setengah Ampere. Berarti, arus di 36 Ohm ini adalah setengah Ampere. Kita telah dapat, saya tulis di sini, I di 36 Ohm itu adalah setengah Ampere. Nah, sekarang kita dapatkan yang ini. Kita cari yang di 30 Ohm. Bagaimana mencarinya? Sama. Berarti, kita cari terlebih dahulu di 18 Ohm, diubah menjadi paralel seperti ini. Berarti, kita cari V-nya terlebih dahulu. Bagaimana mencari V-nya? Berarti, rumus V-nya adalah I dikali dengan R. Berarti, V di 18 Ohm, itu adalah I-nya 2 Ampere, dikali dengan R-nya 18, berarti 36 Volt. Di sini, 2 dikali dengan 18, 36 Volt. Berarti, tegangan di sini 36 Volt, karena diubah menjadi rangkaian paralel, berarti V-nya sama. Nah, berarti, untuk mencari I di sini, saya tulis di bawah, di sini I di 30 Ohm, berarti rumusnya V di 30 Ohm, yaitu 36 Volt, dibagi dengan R-nya adalah 30. Berarti, hasilnya adalah 1,2. Satuannya Ampere. Berarti, I 30 Ohm, ini adalah 1,2 Ampere. Nah, berarti, untuk mencari perbandingannya, saya tulis di atas. Saya lanjutkan di atas, berarti I di 36 Ohm, atau di sini I di 30 Ohm terlebih dahulu, berarti I di 30 Ohm, kuat arus di 30 Ohm, kita bandingkan dengan kuat arus di 36 Ohm. I di 30 Ohm, itu adalah 1,2 Ampere. Berarti, ini 1,2. Dibandingkan dengan I di 36 Ohm, itu adalah setengah Ampere, berarti 0,5. Kita kalikan dengan 10, berarti semua kita kalikan dengan 10. Hasilnya adalah 12 banding 5. Berarti, ini adalah jawabannya. Sehingga jawabannya tepat adalah yang Delta. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan.